Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ucapan salam di dalam agama Islam ini Di dalam agama kita Itu bukanlah ucapan yang hanya Sekedar untuk seremonial Bukan hanya Ucapan yang Sekedar untuk formalitas Ucapan yang Miskin makna atau bahkan Dianggap tidak bermakna sama sekali Tapi ucapan salam Di dalam agama Islam ini Di agama kita ini memiliki arti dan makna yang luar biasa Memiliki keutamaan Yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Ucapan salam di dalam Islam itu Minimalnya Ucapannya itu adalah Assalamualaikum saja Dan sempurnanya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ucapan salam Di dalam Islam ini Ucapan yang tidak dimiliki oleh Umat lain selain Islam Sehingga sudah sepantasnya Kita berbangga dengan Ucapan tersebut Karena kita telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan diberikan lafaz atau ucapan salam Tidak ada Ucapan salam dari manapun Yang lebih baik dari Ucapan salam Di dalam agama Islam Akan tetapi anehnya Kau muslimin Ada orang yang statusnya sebagai Pemimpin Pondok pesantren Yang terbesar Se-Asia Tenggara bahkan Justru Orang tersebut Mengajarkan salam Dari orang Yahudi Kepada para jamaahnya yang ada Di dalam masjid Pondok pesantren tersebut Kita simak videonya Saya mengajak saudara Untuk menjawabkan Salam yang Tidak assalamualaikum saja Sambil kita bernyanyi Saya rasa yang hadir Walaupun tidak terlalu pandai Tapi bisa bernyanyi Kita ucapkan pada sahabat kita Havenu salam alaikum Dalam bentuk bernyanyi Silahkan berdiri Ikuti Nada dari syekhnya Kau muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Orang muslim Di dalam masjid Bernyanyi dengan nyanyian orang Yahudi Kalau itu dikatakan ucapan salam Orang Yahudi Berarti itu ibadah orang Yahudi Jadi kau muslimin Di dalam masjid Diajak beribadah Dengan ibadahnya orang Yahudi Disuruh berdiri Disuruh bernyanyi Dan musibahnya disana ada wakil bupati Indramayu pada saat itu Dan tidak ada bedanya Jamaah di dalam masjid itu Jamaah di dalam masjid tersebut Semuanya patuh dengan pimpinan al-zaitun Disuruh berdiri Berdiri Disuruh ikut bernyanyi Bernyanyi Kita harus mengingkari apa yang mereka lakukan tersebut Kemuslimin Umat muslim Diajak beribadah Ala Yahudi Di dalam masjid Na'udhu billah min dalik Semua saya minta berdiri Karena ini Satu syuruh Ya yang atas Yang bawah Ayo kita menyanyi Supaya tahu Avenu shalom ya Avenu shalom Alehem Avenu shalom Alehem Avenu shalom Alehem Avenu shalom 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 Alehem Avenu shalom gitu ya. Mari kita mulai. Satu, dua, tiga. Avenu shalom alehem Avenu shalom alehem Avenu shalom alehem Avenu shalom 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 alehem Avenu shalom alehem Avenu shalom alehem Avenu shalom alehem Avenu shalom 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 alehem Ya, sudah. Pemuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa korelasinya ucapan seperti itu dengan tanggal satu muharam? Ya, apa hubungannya? Ini namanya sudah merusak akidah kaum muslimin mengaitkan antara ucapan salam orang Yahudi dengan tanggal satu muharam Dan bodohnya yang disana ikut saja Wakil bupati ikut bernyanyi La ilaha illallah Itu nyanyian tidak ada maknanya sama sekali untuk kaum muslimin Dan ketika ada yang menganggap nyanyian itu lebih baik dari ucapan salam yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. maka bisa kufur Ucapan salam yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah ucapan yang bernilai ibadah di sisi Allah s.w.t Mengandung doa Ucapan Assalamualaikum Mendoakan keselamatan untuk saudara kita muslim Ucapan Warahmatullahi Mendoakan agar saudara kita itu mendapatkan rahmat Mendapatkan kasih sayang dari Allah s.w.t Ucapan Wabarakatuh Berarti kita mendoakan keberkahan atas kehidupan saudara kita muslim Jadi ucapan salam ini doa Kita mendoakan kaum muslimin Ucapan yang dapat menumbuhkan kecintaan terhadap sesama kaum muslimin Rasulullah s.a.w.t mengatakan Kalian tidak akan masuk syurga sampai kalian beriman Dan kalian tidak akan disebut beriman sampai kalian saling mencintai Maukah aku tunjukkan kepada kalian Sesuatu yang apabila kalian melakukan Kalian pasti saling mencintai Maka sebarkanlah salam diantara kalian Ru'ahu muslim Hadis riwayat muslim Jadi ucapan salam ini dikaitkan dengan surga dan neraka oleh Rasulullah s.a.w.t Bukan main-main Ini ibadah yang mulia Yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada sesama muslim Kenapa diganti dan ditambah-tambah dengan ucapan salam dari orang-orang kafir Kalau lah untuk menghargai untuk bertoleransi Maka cukup memberikan ucapan-ucapan yang tidak mengandung perkataan-perkataan kufur Tidak mengandung nilai-nilai ibadah orang-orang kafir Selamat siang misal Selamat pagi Selamat malam dan sebagainya Bukan justru mengambil ucapan-ucapan salam yang memang itu adalah bentuk ibadah dari orang-orang kafir Kemudian video tersebut ini menambah jajaran menambah daftar penyimpangan yang terjadi di Al-Zaitun Jadi kaum muslimin kalau ada keluarga ada saudara yang sekolah di Al-Zaitun segera pindahkan Cari lembaga pendidikan agama yang lurus yang sesuai dengan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh Kalau tidak maka anda akan menyesal Karena nantinya mereka akan memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam agama Islam Karena satu-satunya pemahaman yang benar di dalam agama Islam itu adalah pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW para sohabat dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti cara beragama mereka Pemahaman yang dibimbing oleh wahyu dari Allah SWT Setiap orang yang beragama tidak berdasarkan wahyu maka pasti akan mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu akan memalingkan kita dari kebenaran Allah SWT mengatakan قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتَّبَعَانِ وَسُبَحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِكِينَ Tatakanlah wahai Muhammad ini adalah jalan agamaku jalan yang lurus aku dan orang-orang yang mengikuti yang mengajak kamu kepada Allah dengan hujah dengan ilmu yang nyata mahasuci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik Wallahu'alam biswab Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh